Pasien COVID-19 terus meningkat dan mereka membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat dari tim medis. Beberapa waktu lalu, bantuan perlengkapan medis yang dikirim dari Tiongkok telah tiba di Jakarta. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Yayasan Buddha Seci terus menyatukan hati dalam memberikan bantuan perlengkapan medis bagi garda terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19. Bantuan dalam penanganan wabah corona pun terus berlanjut, yaitu bantuan peralatan medis yang dikirim langsung dari Guangzhou, Tiongkok. Pengiriman bantuan medis dari Tiongkok telah dilakukan pada tanggal 9 April 2020 melalui pesawat. Dan bantuan pun telah tiba di tanah air pada tanggal 10 April 2020. Peralatan medis yang telah sampai di Jakarta berupa ventilator sebanyak 111 unit dan nebulizer sebanyak 20 unit. Selain itu, alat melindung diri seperti hamzat sejumlah 4.992 buah dan kacamata pelindung sejumlah 25.000 buah. Ini merupakan tahap kedua yang merupakan lanjutan dari tahap pertama yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2020 lalu. Untuk bantuan tahap kedua yang kita datangkan ya tentu terdiri dari beberapa item. Di antaranya ada alat pelindung diri, kemudian ada nebulizer, dan utamanya sebenarnya kita ada ventilator 111 unit. Nah, ventilator ini yang sangat istimewa ya. Kenapa? Karena sekarang ini di dunia itu sedang rebutan beli ventilator. Nah, Ceci Indonesia bersyukur kita masih bisa dapat 111 unit yang kemarin datangkan tadi pagi sudah tiba. Dan sore ini pun segera kita salurkan melalui Kementerian Kesehatan ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan. Proses dari pengiriman hingga sampai di Jakarta pun cukup sederhana. Setibanya di Jakarta, barang pun diantar ke kantor Ceci Indonesia di Pantai Indah Kaput, Jakarta Utara. Nantinya peralatan medis segera akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Prosesnya simpel sih sebenarnya, karena kita sudah komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi kita tinggal urus saja di bandara, kerjasama dengan BNPB, kerjasama dengan aparat, kerjasama dengan tentunya adalah gugus tugas. Itu semuanya jadi terkoordinir dan terorganisir juga, akhirnya barang secepatnya bisa sampai ke khususnya Jakarta ini. Peralatan medis yang didatangkan Ceci Indonesia dari Tiongkok berkat dukungan dari para pengusaha Indonesia yang bernama di kamar dagang Indonesia atau KADIL. Bersama Yayasan Bunda Ceci Indonesia masih berupaya menggalang dana hingga mencapai 500 miliar rupiah. Tentunya ini semua bisa terwujud ya berkat adanya dukungan dari pengusaha peduli NKRI dan seluruh rapisan masyarakat yang berdonasi melalui Yayasan Ceci. Nah tentu ini belum cukup ya, ini masih belum selesai. Kami masih terus berharap adanya dukungan dari semua pihak ke Yayasan Ceci sehingga kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Tentu semua bantuan dapat terwujud tak terlepas dari partisipasi relawan, donatur dan masyarakat umum yang telah mendukung. Kiranya semakin banyak masyarakat yang menyatukan hati untuk bersama membantu tim medis yang menjadi ujung tombak dari pandemi ini. Karena mereka membutuhkan dukungan Anda. Kejadian ini cukup besar, nah untuk itu berapapun upaya kita itu harus dilakukan bersama-sama. Yayasan Ceci kesempatan ini mengajak ya seluruh rapisan masyarakat, berapapun cinta kasih yang Anda donasikan kami pastikan akan sampai ke penerima bantuan. Untuk itu kami minta ya partisipasinya melalui nomor rekening Yayasan Buda Ceci, kita bersama-sama membantu yang membutuhkan.